Sebenarnya ketika kita sudah edukasi, mereka atau masyarakat itu jauh penuhi terhadap penyakitnya, tidak menyeluruhkan untuk tetap mengerti terhadap masyarakat. Stres sangat. Demi Cianjur Selatan dan Tumisankar. Beliau ingin Cianjur Selatan beker, karena ada syarat harus ada universitas di Beliau sampai bikin. Selamat menikmati. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mahkamah Rakyat yang dipersembahkan oleh William Udayani. Nah, teman-teman saya sengaja datang ke sini jauh-jauh untuk memenuhi kawan saya. Siapa beliau dan apa yang mau dikisahkan di sini? Kita langsung aja. Terima kasih. Sudah jauh-jauh. Sudah meruangkan waktunya. Dengan jalan memang lumayan juga ya. Lumayan apa? Lumayan menyenangkan, lumayan repot, lumayan gimana? Lumayan menegangkan. Lumayan menegangkan. Redak halus, goyan. Terus halus lagi. Iya, disitu. Oh, seninnya disitu. Cuma nalapkah lagi indah lagi nanti kalau jalannya nanti mulus. Oh, iya. Nanti ke depannya jalannya, apa-apa nyanyi lah. Amin. Amin, amin. Yang terkenalkan sama saya, Asus Nidaya, saya sebagai penerbangan kesehatan di canjur bagian kesehatan. Saya panggil artisnya. Iya, boleh. Artisnya sebagai penerbangan kesehatan. Saya ingin tahu, keluhan apa aja sih yang suka dirasakan di masyarakat sini? Oh, iya. Kalau keluhan sih beraneka ragam. Cuma saya sebagai penerbangan kesehatan lebih ke arah penjelasannya itu. Lebih ke arah penerbangan kesehatan atau mengedukasi. Supaya ketika kalau kita udah edukasi, mereka akan masyarakat itu jauh peduli terhadap penyakitnya. Sehingga harapannya, sesuai harapan pemerintah, derajat kesakitan menurun, derajat kesehatan itu meningkat. Jadi, keresahan yang suka dia alami Patisnya itu, kurangnya edukasi kesehatan. Terus, Patisnya disini selalu memberikan edukasi. Karena memang edukasi itu sangat perlu gitu. Gimana dengan edukasi gitu kan, dengan kita ngasih suatu penjelasan, baik penyebab dari keuangan itu sendiri gitu. Ataupun langkah apa aja yang harus diambil gitu kan. Sehingga tidak sedikit ya memang, kalau yang dia mengelukakan repot-repot gitu kan, itu saya ngambil langkah terbaik. Banyak yang dilujuk, banyak yang dibawa ke. Ya, yang disarankan lah nanti ke fasilitas yang lebih baik gitu. Nih, teman-teman menarik, Kak Krisna itu menyata, dulu pernah nyalek ya Kak Krisna. Iya, betul. Nah, ini tenaga kesehatan nyalek. Apa motivasinya Kak Krisna? Jadi gini sebetulnya, saya sebagai tenaga kesehatan, kalau dari segi kemanfaatan mungkin saat ini, bisalah pembakar gitu kan. Nanti dalam uang lingkup ya hanya, ini layak-layak saja, nah itu juga gak semua. Leles ya? Iya, leles. Tapi kalau misalkan bisa sampai terpilih, kemanfaatannya itu jauh lebih besar gitu. Tapi sekalipun belum terpilih, tidak menyerutkan untuk tetap mengabdi agama serfak gitu. Karena memang ya sebaik-baiknya orang yang ya harus memang bermanfaat bagi orang-banyak. Hanya itu aja sebetulnya. Stress gak? Gak apa-apa itu. Oh, maka gitu. Iya, karena memang siap menang siap kalah. Juga pertarungan. Banyak kok cerita-cerita lainnya, itulah stress kalau gak terpilih, apa yang senangnya ya. Siap menang dan siap kalah ya? Siap menang, siap kalah. Jadi tetap bisa berbuat baik. Harus tetap produktif, harus juga tetap pengabdian terhadap masyarakat dan harus dilakukan. Nah, saya baca berita tentang pemekaran wilayah Patisna. Wah, ya. Nah, karena Patisna di Cianjur Selatan, saya baca berita, Cianjur, salah satu wilayah yang dapat persetujuan untuk pemekaran wilayah. Ada sembilan daerah, kalau masalah saya baca itu. Nah, tanggapan Patisna. Saya menyambut baik, terutama mungkin ke rekan-rekan kepada sahabat saya, senior saya, Kamisik Bandi, selaku KMCK, PMCK itu, PMCK itu, Pak Bu Yuban, Mas Akad Cianjur Hidup, beliau sudah dekat-dekat yang lainnya, itu berjuang, sudah sangat aman, demi kemajuan, bukan kemajuan individu, itu kemajuan Cianjur Selatan. Itu kemajuan semua. Cianjur itu, seluas itu, selama ini, satu kabupaten. Iya, satu kabupaten. Loh, teman-teman saya baru tahu, ternyata, saya tahunya ada kota Cianjur, di biasa kita, habis puncak itu kan, masuk daerah Teperakotaan, itu ternyata masih kabupaten Cianjur. Iya, masih kabupaten Cianjur. Memang penting, Pak Makanamil ini, apa maksudnya Pak Patisna? Sebenarnya penting, menurut saya sangat penting, ambil contoh, misalkan dari segi, pelayanan, ambil sesi publik, misalkan, ambil contoh, misalkan untuk pengurusan, atau pembuatan, KTP misalkan. Oke, KTP contohnya. Yang tadinya, kalau misalkan ini belum mekar, sekarang ini belum mekar, kelakuan saya itu, ya, mekar itu lebih cepat gitu. Karena memang banyak, kemanfaatannya. Yang tadinya, kita bikin KTP itu, harus ke Cianjur kota. Dari sini ke Cianjur kota, itu berapa? Kalau dari waktu tempuh, sekitar 4 sampai 5 aja. Kalau dengan mekar itu, nanti bisa diselamatkan Pak. Oh, jadi gak terlalu jauh ya? Tidak, terlalu jauh. Secara otomatis, gitu, efisien juga di waktu, efisien juga di dana, sehingga, efisien juga nanti di kesempatan juga. Yang tadinya, misalkan, kita pergi ke Cianjur itu seharian, atau misalkan bisa juga 2 hari, nah sekarang, mungkin pagi, kita perlu siap, beres, atau bisa perlu tipis. Oh, iya. Juga beresinya. Ya. Nah, itu baru dari segi, apa namanya, kelainan pabrik. Yang kedua, saya juga dari segi, pengguna. Kita ambil doktor, misalkan, ada dana dari pemerintah, 100 miliar, untuk, Kabupaten Cianjur sekarang. Sekarang. Ya. Masih seluas itu, seluas itu, Dimana yang dana dari 100 miliar itu, akan terbagi, ke, Cianjur bagian utara, sama Cianjur bagian selatan. Setelah ke Mekan, Kabupaten Cianjur jadi dua ya, utara ke Mekan. Ya. Kalau misalkan, apa namanya, Sudan Mekan, itu kalau Udan Mekan, 100 miliar tersebut, 100 miliar untuk Cianjur utara, 100 miliar, itu untuk Cianjur pusatang. Secara otomatis, pemaklonan juga akan jauh lebih rata. Kemudian, satu lagi ada misalkan, walaupun banyak ya, dari segi penyidikan misalkan, apa mengaruhnya? Oh, sangat. Sangat berfahal. Salah satu syarat, kalau tidak salah ya, salah satu syarat, terjadinya, atau layaknya, suatu daerah untuk dimekalkan, itu ada universitas. Oke. Di Cianjur, di kecepatan Cipinong, ada namanya SD Sip, agungan Nusantara. Sudah ada? Sudah ada. Sesepuh di SD Sip, itu Pak Dr. Rahman. Terima kasih Pak Dr. Rahman. Kebetulan juga, beliau beliau di MCK juga, beliau sampai mendidikan, si beliau usaha ini, beliau sampai mendidikan, untuk bisa mekar, gitu. Beliau sampai mendidikan, apa namanya? Universitas. Universitas. Beliau ingin, Cianjur Selatan mekar, karena ada syarat, harus ada universitas, beliau sampai bikin? Ya, sampai bikin. Oh, luar biasa. Nah, di luar biasa. Ya, di pendidikan, gitu kan. Yang tadinya, sekolah, atau melanjutkan sekolah, ke universitas, setelah pas Sabtu itu, mengerjakan Cianjur, sekarang bisa di Selatan. Sama kayak yang tadi Pak, kita akan, apa namanya, efisiensi, biaya juga. Efisiensi waktu juga. Dan di situ, IPM kita akan naik. Kita ambil contoh, kalau IPM kita naik, gitu kan, IPM kita naik, berarti, kalau pikirnya, pengertauannya, juga akan, naik juga. Nanti juga, produktivitas juga, akan naik juga. Itu, ketika produktivitas, nanti naik, daya saingnya juga, akan naik, sehingga, ekonomi di situ, akan lebih maju, kayak gitu. Cianjur makin, ya, maju lah, ya. Dengan, pemakaran, itu yang diharapkan ya. Ya, betul. Nah, udah sampai mana nih, proses pemakaran ini? Yang saya ketahui, sekarang, di Jawa Barat itu, yang sampai, persetujuan ke, ke Mendagri, itu ada, sembilan, wilayah, yang siap, diukankan. Ya, cuman sekarang, baru tahap sampai, ke Mendagri. Tinggal, nanti satu langkah lagi, untuk pencaputan, moratorium, dan, harapan saya, sebagai warga, Cianjur Selatang, ini juga, demi, apaan kemajuan bangsa juga, dan pemerataan juga, baik pemerataan, dari segi, Benedikang, pemerintahan dari, perintipitas ekonomi juga, itu kan banyak hal lah, bisa berhadap, berharap, terhadap pemerintah, sesengah mungkin, karena memang, dengan apa itu, banyak kemanfaatannya, sangat, sangat banyak. Tinggal, satu langkah lagi. Tinggal, satu langkah lagi. Please, Pak, Kementer, dipercepatlah, agar, keresahan masyarakat, di Cianjur Selatan, juga bisa, diselesaikan, atau, dijawablah keresahannya, melalui, pemakam miliknya itu. Gitu kan, saya. Kalau saya sih, percaya terhadap pemerintah, pemerintah, pasti akan mengupayakan, sesengahnya. Hanya mungkin, secara adilisasi, gitu kan, harus dipenuhi, karena memang itu, suatu tahapan, yang memang tidak bisa, dilewatkan, harus dilalui. Cuman, saya percaya, berada pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat, akan mengadapkan, kepentingan berserengkar, karena demokrasi, negara gitu kan, demokrasi, di mana yang memang, salah satu demokrasi, itu, ya, didegarlah, mendengarkan, apa keluar dari masyarakat. Oke, Pak Tisna, ada enggak harapan ke depan, mengenai Cianjur ini, terus, masalah pemakaman, terus, masalah, Pak Tisna ini, tenaga kesehatan, bidang kesehatan, apa harapan ke depannya? Ya, harapan ke depan, saya sebagai tenaga kesehatan, enggak punya pemerintah, sekarang program ke depan juga, sudah bagus, harapan saya, optimalisasi, pelayanan, dari segi kesehatan, baik, nanti, apa namanya, sarana berupa aratnya, atau juga SDN-nya, sehingga, untuk mendapatkan, suatu pelayanan, kesehatan, itu tidak jauh, lebih dekat, ya, tadi kembali lagi, seperti halnya, pelayanan, bisa, dikasih ke penduduk, akan jauh lebih efisien juga, sehingga, kalau punya juga, enggak terbuang, banyak-banyak, diisi jalanan, tetap produktif juga, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih.